Hinaklana. Bab 88. Yim ingin disekap dalam Sio Lim Si. Apa kalian tidak takut kepada Tio Yang Sien Kau, nama Mokau yang asli tanya Ting Sian? Bila teringat kepada budi kebaikan Yim Sio Chia, betapapun Tong Hong Kau Chu akan merintangi juga tak dipikir lagi oleh para kawan, sahut orang si'i. Semua kawan menyatakan, sekalipun badan hancur lebur bagi Yim Sio Chia juga lah, seketika itu timbul macam-macam pertanyaan dalam benak lengho utiong, Yim Sio Chia yang mereka katakan itu apakah benar ingin adanya? Sebab apa dia ditahan oleh padri Sio Lim Si? Jika betul dia orang Mokau, mengapa Tong Hong Kau Chu dari Mokau malah akan merintangi orang-orang yang bermaksud menolongnya? Usianya masih muda belia, apa budi kebaikannya terhadap orang-orang lain? Mengapa orang-orang sebanyak ini siap berkorban baginya demi mendengar dia berada dalam bahaya? Melihat gelagatnya Ting Sian Sutai terang mengetahui lebih banyak daripadaku, entah ia akan tinggal diam atau akan pergi membantu pihak Sio Lim Pei terdengar Ting Sian Sutai berkata, Ya, kalian khawatir Hingsan Pei kami pergi membantu Sio Lim Pei, sebab itu kalian bermaksud menenggelamkan kapal kami ya, sahut orang Si Chia, sebab kami pikir Hoseo dan Mikoh sama-sama itu, ini, sama-sama ini itu apa damprat tingkat dengan gusar? Ya, ya, ini, itu, hamba tidak berani banyak omong, kata orang Si Chia dengan gelagapan Sebelum tanggal 15 bulan 12 tiba, tentunya pekaupang kalian juga akan pergi ke Sio Lim si bukan tanya Ting Sian Hal ini tergantung perintah Su Pang Chu, sahut orang Si Chia dan Si I bersama Lalu yang Si Chia menambahkan, karena kelompok-kelompok teman yang lain beramai-ramai akan pergi, rasanya pekaupang kami juga takkan ketinggalan, kelompok-kelompok lain Siapa-siapa saja mereka tanya Ting Sian Menurut Dian Dian Pekong, katanya ada He Soap Pang dari Ciat Kang, Hek Hang Hwe dari Soatang, Tian Ho Pang, Tiang Keng Pang, begitulah berturut-turut ia menyebut beberapa puluh gerombolan dan perkumpulan Kang Ou Ting Sian menurut Kening, katanya, semuanya orang-orang sesat yang tidak punya pekerjaan yang baik Biarpun berjumlah sebanyak itu juga belum tentu mampu melawan Sio Lim Pei Mendengar nama-nama yang disebut orang Si Chia tadi ada sebagian pernah dikenalnya ketika di Ngorot Pah Kang dahulu Maka Leng Ho Utiong tambah yakin bahwa Y.I.M. Sio Chia yang dimaksudkan itu pastilah ingin Cepat ia ikut tanya, sebenarnya apa sebabnya pihak Sio Lim Pei menahan, menahan Y.I.M. Sio Chia itu entahlah Mungkin sekali kawanan Hwe Sio Sio Lim Si itu terlalu kenyal makan dan iseng, maka sengaja cari gara-gara, sahut orang Su Chia Baiklah, silakan kalian pulang menyampaikan salam kami kepada Su Pang Chu, katakan kami tidak sempat mampir Perjalanan kami selanjutnya juga diharapkan bantuan kalian Semoga jangan mengirim orang membobol kapal yang kami tumpangi ini Berulang-ulang kedua orang perkaupang itu mengiakan dan menyatakan tidak berani Lalu Ting Sian berkata pula kepada Leng Ho Utiong Malam yang tenang dan permai ini silakan Leng Ho Sio Hiap menikmati lebih jauh Maafkan kami tidak mengiringi lagi Habis berkata bersama tingkat mereka lantas melangkah kembali ke kapal Leng Ho Utiong tahu nikah tua itu sengaja menyingkir agar dirinya dapat tanya lebih jelas terhadap kedua orang perkaupang itu Tapi seketika pikirannya menjadi kacau sehingga tidak tahu apa yang harus ditanyakan kepada mereka Ia berjalan mondar-mandir di tepi sungai, sebentar-sebentar berdiri termenung, lalu mondar-mandir lagi Dilihatnya bayangan bulan bergerak-gerak di tengah riak air, mendadak teringat olehnya Hari ini sudah tanggal 2 bulan 11 Padahal mereka beramai-ramai akan menuju Xiao Lim Si pada tanggal 15 bulan 12 Jadi waktunya sudah dekat Hang Ting dan Hang Sing Tai Su dari Xiao Lim Pei sangat baik padaku Orang-orang yang bermaksud menolong ingin pasti akan bertempur dengan Xiao Lim Pei Tak peduli pihak mana yang menang, yang pasti kedua pihak tentu akan jatuh korban Ada baik sekali jika sekarang aku mendahului pergi memohon Hang Ting Tai Su agar suka membebaskan ingin sehingga pertumpahan darah dapat dihindarkan Kira demikian kan sangat bagus Sementara ini Ting Sian dan Ting Yat Su Tai juga sudah pulih semua kesehatannya Meski tampaknya sudah tua dan sangat alim Tapi sesungguhnya Ting Sian Su Tai adalah seorang tokoh bulim yang hebat Maka perjalanan pulang ke utara rasanya takkan mengalami sesuatu kesulitan Cuma kira bagaimana aku harus mohon diri kepada mereka maklumlah Selama beberapa hari ini ia telah hidup berdampingan dengan para nona dan Niko Hing San Pei itu Mereka sangat hormat dan menyukainya Meski mereka memanggilnya Leng Hou Su Heng Tapi sebenarnya menganggapnya seperti seorang paman guru mereka Sekarang mendadak harus berpisah rasanya sukar untuk dikemukakan Tiba-tiba terdengar suara tindakan orang yang halus Dua orang perlahan-lahan mendekat Kiranya adalah Gilin dan Dero Beberapa meter di hadapan Leng Hou Tiong Mereka lantas berhenti dan memanggil Leng Hou To Ako Cepat Leng Hou Tiong memapak maju Tanyanya, rupanya kalian juga terjaga bangun Leng Hou To Ako Kata Gilin, Chiang Bun Su Pek suruh kami mengatakan padamu Sampai di sini suaranya menjadi rada tergagap Ia mengutik Dho dan berkata Kau saja yang katakan padanya Kau yang disuruh Chiang Bun Su Suuk untuk mengatakan padanya Ujar Dho Kau yang bicara juga sama saja Sahut Gilin Leng Hou To Ako Dho lantas menyambung Chiang Bun Su Suuk bilang Budi besar tidak perlu menonjolkan rasa terima kasih Yang pasti selanjutnya segala urusan Hingsan Pei siap di bawah perintahmu Jika engkau ingin pergi ke Siaulim Si buat menolong Yim Sio Chia Maka kami sekalian pasti akan ikut berusaha sepenuh tenaga Leng Hou Tiong menjadi heran Pikirnya, aku toh tidak menyatakan akan pergi menolong Ing-ing Dari mana Ting Sian Sutai mengetahui? Ai, benarlah Ketika para pahlawan berkumpul di Ngorotah Kang Semuanya menyatakan hendak menyembuhkan penyakitku Sudah tentu usaha mereka disebabkan keseganan mereka terhadap Ing-ing Kejadian itu telah mengegerkan dunia Kanghou dan diketahui setiap orang Sudah tentu Ting Sian Sutai juga mendengar akan peristiwa itu Teringat akan hal ini, tanpa terasa mukanya menjadi merah Dalam pada itu Doh telah menyambung lagi Chiang Bun Susok bilang, soal ini paling baik jangan pakai kekerasan Beliau dan Ting Yat Susok berdua saat ini sudah menyeberangi sungai terus menuju ke Siaulim Si Untuk memohon Hang Ting Tai Susudi membebaskan Yim Sio Chia Adapun kami di bawah pimpinan Leng Hou Toako boleh menyusul ke sana secara perlahan-lahan Seketika Leng Hou Tiong tertegun mendengar cerita itu, untuk sejenak ia tidak sanggup bicara Ketika memandang ke tengah sungai, benar juga tertampak sebuah sampan kecil dengan layar putih sedang laju ke utara Tak terkatakan perasaannya saat itu Ia berterima kasih dan malu pula Katanya di dalam hati, kedua Sutai adalah orang alim di dalam agama, orang kosen pula di dalam bulin Jika mereka Sudi tampil ke muka untuk mohon kemurahan hati Siaulim Dekar ini adalah paling baik memang daripada seorang keroco yang tiada artinya seperti diriku ini Besar kemungkinan Hang Ting Tai Su akan membebaskan ingin atas permohonan Ting Sian dan Ting Yat Su Tai Berpikir demikian, hatinya menjadi lega pula Ia berpaling, dilihatnya orang Si Ih dan Si Chet tadi masih longak-longok di dalam guci minyak dan tidak berani merangkak keluar Mengingat maksud tujuan kedua orang itu pun hendak menolong ingin Sekarang dirinya memperlakukan mereka secara demikian, timbul rasa tidak enak dalam hati Leng Hou Tiong Cepat ia mendekati mereka sambil memberi hormat Katanya, lantaran kecerobohanku tadi sehingga membuat susah Tiang Kang Siang Hui Hai berdua kesat ya Soalnya memang aku tidak tahu duduknya perkara Maka diharap kalian Sudi memaafkan Sudah tentu sepasang ikan terbang dari Tiang Kang itu terheran-heran melihat sikap Leng Hou Tiong yang aneh itu Mula-mula garang terhadap mereka, tapi sekarang memberi hormat dan minta maaf segala Cepat mereka pun merangkap tangan dan membalas hormat Karena kelakuan mereka yang sibuk itu, minyak sayur yang merendam mereka lantas munkrat sehingga Leng Hou Tiong, Gilin, dan Deoh kecipratan tetesan minyak Dengan tersenyum Leng Hou Tiong manggut-manggut, katanya terhadap Gilin dan Deoh Marilah kita kembali saja, sampai di atas kapal Para murid Hingsan Pei sama sekali tidak menyinggung lagi urusan itu Sampai di Ho dan Chin Kuan yang biasanya suka usilan juga tidak tanya satu kata pun kepada Leng Hou Tiong Agaknya sebelum berangkat Ting Sian Sutai telah memberi pesan demikian kepada mereka agar tidak membuat reliku Leng Hou Tiong Walaupun dalam hati Leng Hou Tiong sangat berterima kasih Tapi demi melihat lagak lagu beberapa murid Hingsan Pei memperlihatkan wajah tersenyum-senyum aneh Mau tak mau ia merasa kikuk juga Pikirnya, dari sikap mereka ini jelas kelihatan mereka yakin inging adalah kekasihku Padahal hubunganku dengan ing ing boleh dikata suci bersih Selamanya tidak pernah bicara satu patah kata mesra yang menyangkut laki-laki dan perempuan Tapi mereka tidak tanya, kira bagaimana aku memberi penjelasan ketika berhadapan dengan Chin Kuan Dan melihat sorot metusi nona berkedip-kedip penuh arti menggoda Tak tahan lagi Leng Hou Tiong lantas berkata Sama sekali bukan begitu halnya Kau, kau jangan menduga sembarangan Aku menduga sembarangan apa Sahut Chin Kuan tertawa Dengan muka merah Leng Hou Tiong berkata Aku dapat terka pikiranmu Terka apa tanya Chin Kuan Belum Leng Hou Tiong menanggapi Tiba-tiba Gihou menyela Chin Sumo Ai Jangan banyak bicara lagi Apakah sudah lupakan pesan supek ya Ya, aku masih ingat Sahut Chin Kuan sambil dekat mulut dan menahan tawa Waktu Leng Hou Tiong berpaling Dilihatnya Gil Lim duduk menyendiri di pojok sana dengan wajah pucat Sikapnya sangat dingin Tergerak hati Leng Hou Tiong Pikirnya, entah apa yang sedang direnungkannya Mengapa dia tidak mau bicara dengan aku Dengan termangu-mangu Leng Hou Tiong memandanginya Tiba-tiba teringat ketika dirinya terluka di luar kota Heng San dan dibawa lari dalam pangkuan Gilin Tak kala itu betapa perhatian dan mesranya dia terhadapnya Sama sekali berbeda daripada sikapnya yang dingin dan tak acuh seperti sekarang ini Apa sebabnya? Begitulah ia memandang dengan kesima Sebaliknya Gilim tetap diam saja seperti orang sedang semadi Leng Hou Tiong tiba-tiba Gihau memanggil Tapi Leng Hou Tiong tidak mendengar Ia tidak menjawab Leng Hou Tiong kembali Gihau memanggil dengan lebih keras Dengan terkejut Leng Hou Tiong menoleh Sahutnya Oh, ada apa Ciyang Bun Supek memberi pesan Apakah besok kita akan tetap meneruskan perjalanan dengan kapal atau ganti melalui daratan? Katanya terserah kepada keinginan Leng Hou Suheng Sesungguhnya di dalam hati Leng Hou Tiong sangat ingin meneruskan perjalanan darat Agar bisa lekas-lekas mendapat beritanya ingin Tapi ketika melirik Dilihatnya kelopak matu giling berlinang air matu dan harus dikasihani Terpikir olehnya Mereka tentu menyangka aku terburu-buru ingin menjumpai ingin Padahal tiada terkandung pikiranku demikian Maka katanya kemudian Ciyang Bun Su Tai suruh kita menyusulnya perlahan-lahan Maka biarlah kita tetap menumpang kapal saja Rasanya kaum pekaupang takkan berani mengganggu kita lagi Apakah kau tidak khawatir lagi tanya Cien Kuan dengan tertawa Muka Leng Hou Tiong menjadi merah Belum gak menjawab Tiba-tiba Gihou membentak Cien Sumo Ai, anak perempuan kecil Kenapa selalu usil aku sih tidak usil Cien Kuan dengan tertawa Omi Tohut, aku hanya sedikit khawatir Begitulah besoknya kapal mereka terus menempuh arus ke hulu sungai Leng Hou Tiong memerintahkan jurumudi menjalankan perahu Menyusur tepian untuk menjaga Kalau-kalau orang pekaupang mengganggu lagi Tapi setiba di wilayah Wapak tidak pernah terjadi apa-apa Untuk selanjutnya selama beberapa hari Leng Hou Tiong tidak banyak pasang Ngomong dengan anak murid Hingsan P itu Setiap malam bila perahu berlabuh Ia suka mendarat untuk minum arak Kembalinya tentu dalam keadaan mabuk Hari itu perahu mereka membelok ke utara menuju ke hulu Honsui Malamnya perahu mereka berlabuh di suatu kota kecil Keh Bintu Kembali Leng Hou Tiong mendarat pula untuk minum arak Keh Bintu itu hanya ada tahun 2020an rumah Dia minum beberapa kati arak di suatu kedai arak yang sepi dan sederhana Tiba-tiba timbul pikirannya Entah bagaimana keadaan luka Shou Sumo Ai? Agaknya obat yang diantar gicin dan gileng itu akan dapat menyembuhkan lukanya Dan bagaimana pula luka Leng Sute? Jika Leng Sute tak bisa disembuhkan Lantas bagaimana dengan Shou Sumo Ai? Sampai di sini ia menjadi terkesiap sendiri Pikirnya, wahai Leng Hou Tiong Kau benar-benar manusia yang rendah Kau mengharapkan luka Shou Sumo Ai lekas nyuh Tapi kau menginginkan pula kematian Leng Sute oleh lukanya yang parah Apa sesudah Leng Sute mati lantas Shou Sumo Ai akan kawin dengan kau Karena terlalu iseng Berturut-turut ia menghabiskan pula beberapa mangkuk arak Lalu berpikir lagi, entah siapa yang membunuh Hotekno dan Pat Shute? Mengapa orang itu menyerang Leng Sute pula? Ai, berturut-turut Hoasan Pai kehilangan beberapa murid Boleh dikata banyak mematahkan kekuatannya Entah bagaimana pula keadaan Suhu dan Sunio sekarang ini Ia angkat mangkuk arak, sekali tenggak kembali dihabiskan isinya Kedai kecil itu tiada penganan-penganan teman arak Yang ada cuma kacang goreng Maka Leng Houtiong mencomot beberapa biji kacang goreng ke dalam mulutnya Tiba-tiba terdengar suara orang menghela nafas di belakangnya Sambil berkata Ai, laki-laki di dunia ini 9 dari 10 orang berhati palsu Leng Houtiong menoleh dan memandang ke arah orang yang bicara itu Di bawah cahaya lilin yang ada guram ternyata di dalam kedai arak itu Selain dirinya hanya ada seorang lagi yang mendekam di atas meja di pojok sana Di atas meja tertaruh poci dan cawan arak Pakaian orang itu compang-camping Melihat keadaannya tidak menyerupai orang yang terpelajar Kembali Leng Houtiong menenggak araknya tanpa ambil pusing kepada orang itu Ketika ia hendak mengisi mangkutnya lagi Ternyata isi poci sudah kosong Terdengar orang di belakangnya berkata pula Lantaran kau, orang telah dikurung di tempat yang gelap gulita Tapi kau sendiri malah berkecimpung di tengah-tengah pupur dan gincu Baik nona cilik maupun nikoh yang gundul dan nenek-nenek Semuanya jadi Ai, sungguh kasihan dan harus disesalkan Leng Houtiong tahu yang dimaksudkan orang itu pasti dirinya Ia tidak menoleh Pikirnya, siapakah orang ini Dia mengatakan lantaran kau orang telah dikurung di tempat gelap gulita Apa yang dia maksudkan adalah ingin Mengapa ingin sampai terkurung lantaran diriku Karena sengaja ingin mendengar lebih banyak Maka ia diam saja Terdengar orang itu berkata pula Justru banyak manusia-manusia yang tidak bersangkutan suka ikut campur urusan Katanya siap pergi menolong orang meski jiwa bakal melayang Tapi mereka justru ingin berebut menjadi kepala Urusan belum dikerjakan sudah saling baku hantam sendiri Ai, urusan Kangowini membuat aku merasa sebal Tanpa menoleh sedikit pun Leng Houtiong terus melompat ke belakang Dengan tepat ia jatuh ke bawah dan duduk di hadapan orang itu Sembari tangan masih memegangi mangkuk arak Katanya, Chaiha tidak paham urusan-urusan itu Mohon Loheng, saudara Sudi memberi petunjuk Tapi orang itu tetap berdekap di atas meja Tanpa mengangkat kepala Katanya, Ai, betapa senangnya tentu Sebanyak itu pula dosamu Para Nona dan Niko Hingsanpe agaknya malam ini akan tertimpa bencana Leng Houtiong tambah kejut Cepat ia berbangkit dan memberi hormat Katanya, harap Kiyampu terima salam hormat Leng Houtiong ini Dan mohon suka memberi petunjuk-petunjuk yang berguna Mendadak dilihatnya di sisi bangku yang diduduki orang itu Tertaruh sebuah rebab tua Tiba-tiba hati Leng Houtiong tergerak Tahulah dia siapa gerangan orang ini Cepat ia menyembah dan berkata Wampu Leng Houtiong beruntung dapat berjumpa dengan bok supek dari Hingsan Maafkan tadi telah kurang hormat Baru sekarang orang itu mengangkat kepalanya Sorot matanya yang tajam menatap sekejap ke arah Leng Houtiong Memang betul dia adalah siyaus yang yauh bok tai sian sing Itu ketua Hingsanpei Dia mendengus, lalu menjawab Aku tidak berani terima panggilan supek Leng Houtai hiap, selama beberapa hari ini kau benar-benar senang Harap bok supek maklum Sahut Leng Houtiong sambil membungkuk tubuh Tecu diperintahkan Tingsian Supek agar ikut para suci dan sumoai dari Hingsanpei menuju ke Siaulimsi Walaupun Tecu Radha Sembrono, tapi sedikit pun tidak berani berbuat kurang sopan terhadap para suci dan sumoai Hingsanpei itu Ai, sudahlah, silakan duduk saja, kata bok tai sian sing sambil menghela nafas Apakah kau tidak tahu bahwa orang Kang Ong telah geger dan ramai membicarakan dirimu Kelakuan Wampua memang rada sinting dan kurang prihatin Sampai-sampai perguruan sendiri juga tidak dapat memberi ampun Maka terhadap omongan iseng di kalangan Kang Ong tak dapat Wampua ambil pusing lagi Sahut Leng Houtiong dengan tersenyum pahit Hektometer, jika kau rela dianggap sebagai pemuda bangor Tentu orang lain juga takkan peduli Jengek bok tai sian sing Tapi nama baik Hingsanpei selama beberapa ratus tahun itu ikut runtuh di tanganmu Apakah sedikit pun kau tidak punya perasaan Dunia Kang Ong telah geger Katanya kau seorang laki-laki telah bercampur baur di tengah gerombolan nona-nona jelita dan nikoh muda Hingsanpei Jangankan nama bersih berpuluh nona yang masih perawan itu ternoda Sampai-sampai sutai-sutai tua yang suci bersih itu pun ikut-ikut dibuat bahan tertawaan Hal ini benar-benar sudah keterlaluan Serem tak Leng Houtiong melompat bangun sambil merabat pedannya Serunya, entah siapa yang sengaja menyiarkan kabar bohong yang tidak berdasar dan memalukan itu Mohon bok supek memberitahu, apakah kau bermaksud membunuh mereka tanya bok tai sian sing Hektometer, orang Kang Ong yang bicara tentang dirimu sedikitnya beribu-ribu banyaknya Apakah kau sanggup membunuh habis mereka? Padahal semua orang sama kagum atas rezekimu yang nomplok itu, apa sih jeleknya? Leng Houtiong duduk kembali dengan lesu, katanya di dalam hati Ya, memang perbuatanku suka menuruti jalan pikiranku sendiri tanpa menimbang bahwa nama baik Hingsan Pei akan ikut tercemar Lantas apa yang harus kulakukan sekarang terdengar bok tai sian sing menghela nafas Katanya dengan suara ramah, selama lima hari ini, setiap malam aku mengintai ke kapal kalian Hah Leng Houtiong bersuara kaget Katanya di dalam hati, kiranya berturut-turut lima malam bok supek telah mengintai ke atas kapal Tapi sedikitpun aku tidak tahu, sungguh teramat tidak becus aku ini Lalu bok tai sian sing menyambung pula Aku menyaksikan setiap malam kau tidur di buritan kapal tanpa lepas baju Jangankan perbuatan tidak sopan kepada murid-murid Hingsan Pei Bahkan omong-omong iseng juga tidak Leng Houtiong, kau tidak cuma bukan pemuda bangor Sesungguhnya kau adalah laki-laki yang tahu aturan Sedikitpun hatimu tidak tergoyah oleh nona-nona jelita yang memenuhi kapal itu Bahkan berlangsung setian lamanya imanmu tetap bertahan Sungguh jarang terdapat laki-laki sejati seperti kau Aku benar-benar kagum sekali Ia mengacungkan jempolnya, lalu mengetok meja dan berkata pula Marilah ku suguh kau satu cawan Segera ia angkat poci arak untuk menuangi mangkuk Leng Houtiong Ucapan Bok Supek sungguh membuat Siautit merasa gugup Sahut Leng Houtiong Sebenarnya Siautit juga bukan patung Sekali-kali Siautit juga suka iseng Hanya saja ku rasa tidak pantas punya pikiran jahat terhadap para suci dan sumoai dari Hingsan Pei Kau benar-benar seorang laki-laki sejati Puji Bok Tai Sian Sing dengan tertawa Jika usiaku lebih muda 20 tahun Mana aku sanggup menjaga diri seperti kau tiap malam bersanding dengan nona-nona sebanyak itu Kau benar-benar hebat Mari, habiskan semangkuk ini Begitulah kedua orang lantas mengangkat mangkuk masing-masing Sekali-tenggak segera habis isinya Lalu kedua orang bergelap tertawa Kalau melihat potongan dan dandanan Bok Tai Sian Sing yang jelek Mana bisa mirip seorang Chiang Bun Jin yang namanya disegani di dunia kangong Tapi terkadang sorot matanya menunjukkan kegagah perwiraannya Hanya saja tanda-tanda demikian itu sekilas saja lantas lenyap dan kembali berwujud seorang yang buruk rupa Pikir Leng Ho Utyong, ketua Hingsan Pei Ting Sian Su Tai sangat ramah dan welas asih Ketua Tai Sian Pei Tian Bun Tot yang kering berwibawa Ketua Kosan Pei Chow Leng Tan suka bicara dan banyak tertawa Guruku adalah seorang kesatria sopan Dan Bok Supek ini luarnya kelihatan jelek Mirip seorang Rudin Tapi ketua-ketua Ngo Gak Ti Am Pei sebenarnya adalah tokoh-tokoh yang sukar dijajaki Sebaliknya aku Leng Ho Utyong cuma seorang bodoh, selisih jauh bila dibandingkan dengan mereka Dalam pada itu Bok Tai Sian Sing berkata pula Waktu di oulam sudah ku dengar bahwa kau bergalang gulung bersama kawanan Nikoh Hingsan Pei Aku sangat heran, sebab Ting Sian Su Tai bukanlah orang sembarangan Mana dia mengizinkan anak muridnya berbuat tidak senonoh Kemudian ku dengar orang pekaupang membericarakan jejakmu Aku lantas menyusul ke sini Leng Ho Utyong, ketika kau membuat rusuh di rumah pelesilan di Hingsan Tak kalah mana ku anggap kau adalah seorang pemuda bangor Sebab itulah waktu kemudian kau membantu Loh Ching Hong, Loh Su Te Lantas timbul kesan baikku kepadamu Tujuanku menyusul kemari adalah ingin memberi nasihat kepadamu Tak terduga kenyataannya sama sekali di luar sangkaanku Ternyata di tengah kesatria muda angkatan kini terdapat seorang laki-laki sejati seperti kau Sungguh bagus, bagus sekali Marilah, mari, kita habiskan tiga mangkuk bersama Menyusul ia menuang arak dan ajak menenggak lagi dengan Leng Ho Utyong Beberapa mangkuk arak masuk perut seketika membuat Bok Tai Sian Sing penuh bersemangat Berulang-ulang ia ajak minum Cuma kekuatan minumnya jauh dibandingkan Leng Ho Utyong Hanya tujuh-delapan mangkuk saja mukanya sudah merah membara Ia berkata pula, Leng Ho Ulaute, ku tahu kau paling gemar minum arak Aku tidak punya tanda penghormatan apa-apa kepadamu Terpaksa hanya mengiringi kau minum arak He he, selama ini orang bulim yang pernah kuajak minum juga dapat dihitung dengan jari Seperti pertemuan besar di atas kosan dulu, di antara hadirin ada seorang yang bernama Koyang Jiuhwi Pin Orang ini banyak tingkah dan tinggi hati, makin pandang makin gemas rasaku padanya Maka waktu itu satu tetes arak pun aku tidak sudi minum Tapi mulut orang Siuhwi masih terus mengoceh pak keruan, keparat Coba katakan, menjengkelkan tidak ya Orang yang tidak tahu diri seperti dia, pasti tidak punya hari akhir yang baik Ujar Leng Ho Utyong dengan tertawa Belakangan kabarnya orang itu mendadak menghilang dan tidak tahu kemana perginya Sungguh heran juga, kata Bok Tai Sian Sing pula Padahal di luar kota Heng San dahulu dengan metu sendiri Leng Ho Utyong menyaksikan Bok Tai Sian Sing Membinasakan Koyang Jiuhwi Pin dengan ilmu pedangnya yang hebat Sudah terang ketua Heng San Pei itu pun melihat dia hadir di sana Tapi sekarang sengaja bicara demikian, jelas karena Bok Tai Sian Sing tidak ingin kejadian itu tersiar Maka Leng Ho Utyong lantas menanggapi, ya, orang kosan pei memang aneh-aneh gerak-geriknya Orang yang bernama Ho Utyong bisa jadi sekarang sedang mengasingkan diri di suatu tempat yang dirahasiakan untuk meyakinkan ilmu lebih sempurna Siapa tahu sorot metu Bok Tai Sian Sing memantulkan selarik sinar yang licin Ia tersenyum dan berseru, oh, kiranya demikian Jika bukan Leng Ho Utyong yang mengingatkan aku, sekalipun kopior otaku juga sukar memikirkan seluk-beluk hal ini Leng Ho Utyong, sebenarnya mengapa kau berada bersama orang-orang Heng San Pei? Yim Si Otya darimu kau itu benar-benar amat cinta padamu Hendaklah jangan kau mengecewakan maksud baiknya Muka Leng Ho Utyong menjadi merah, sahutnya, harap Bok Supek maklum Si Otya telah gagal di medan cinta, mengenai soal laki-laki dan perempuan sudah bersikap dingin Sampai di sini hatinya menjadi pilu karena teringat akan hubungannya dengan gak lengsian di masa silam Air mata memenuhi kelopak matanya Mendadak ia bergelak tawa dan berseru lantang Sebenarnya Si Otyong ada maksud meninggalkan dunia ramai ini dan cukur rambut menjadi huwesio Cuma ku khawatir larangan bagi padri terlalu berat antara lain pantang minum arak segala Makanya Urung menjadi huwesio Hahaha walaupun bergelak tertawa, tapi suaranya penuh rasa sedih Selang sejenak baru dia menceritakan pengalamannya bertemu dengan Ting Ching, Ting Sian, dan Ting Yatsutai Hanya mengenai care bagaimana dirinya memberi bantuan selalu ia lukiskan secara singkat dan setadarnya saja Bok Tai Sian Sing melototi poci arak dengan termenung-menung Selang sejenak baru berkata, Chow Leng Tan bermaksud melebur 4 P yang lain untuk menjadi 1 P besar agar menandingi Siaolin P dan Butong P secara segitiga Muslihatnya ini sudah direncanakan cukup lama, cuma selama ini tidak pernah ditonjolkan Namun aku telah dapat mengetahui sedikit tanda-tanda yang mencurigakan Neneknya, dia melarang Lo Sute Cici tangan mengundurkan diri Lalu membantu sekter pedang Hoa Sanpei untuk berebut kedudukan Chiang Bun dengan Gak Sian Sing Semua gara-gara itu termasuk dalam rencananya yang keji itu Hanya aku tidak menduga bahwa dia ternyata begini berani turun tangan secara terang-terangan terhadap Hing Sanpei Sebenarnya juga tidak terang-terangan, mereka menyaruh sebagai orang Mo Kau untuk memaksa Hing Sanpei menerima rencana peleburan mereka, kata Leng Hau Tiong Benar, kata Bok Tai Sian Sing sambil mengangguk Dan langkah selanjutnya tentu mereka akan menangani Tian Bun Tiong dengan Tai Sanpei-nya Hektometer, sekalipun keji orang Mo Kau juga tidak sekeji Chow Leng Tan Leng Hau Laute, sekarang kau bukan murid Hoa Sanpei lagi Kau bebas bergerak sesuka hatimu dan tidak peduli apakah dia Cing Pe atau Mo Kau Maka aku nasihatkan kau jangan menjadi Hwa Sio, juga tidak perlu berduka Yang penting tolong keluar YI M Sio Chia yang dikurung Sio Linde itu dan menikahi dia saja Kalau orang lain tidak mau datang minum arak nikahmu, aku orang si Bok justru akan hadir minum sepuas-puasnya Neneknya, persetan, takut apa begitulah terkadang Bok Tai Sian Sing bicara sopan dan ramah Tapi sering diseling pula beberapa kata makian yang kasar Bilang dia adalah ketua satu rei terkenal tentu orang tak mau percaya Pikir Leng Hau Tiong, Bok Supek mengira patah hatiku adalah karena ingin, padahal bukan Tapi urusan Sio Sumo Airi Kuh juga untuk ku ceritakan padanya Tanyanya kemudian, Bok Supek, sebenarnya apa sebabnya Sio Linde menawan YI M Sio Chia Bok Tai Sian Sing menatap tajam dengan melongot penuh kejut dan heran Sahutnya, sebab apa Sio Linde menawan YI M Sio Chia? Kau benar-benar tidak tahu atau sudah tahu tapi sengaja tanya Padahal setiap orang Kang Ong sama mengetahui Tapi kau, kau malah tanya pula beberapa bulan yang baru lalu Sio Tid berada dalam kurungan orang Sehingga apa-apa yang terjadi di Kang Ong sama sekali tidak tahu dan tidak mendengar Sahut Leng Hau Tiong Bahwa YI M Sio Chia pernah membunuh empat murid Sio Linde Hei, hal ini memang disebabkan oleh diri Sio Tid Hanya entah mengapa kemudian YI M Sio Chia bisa ditawan oleh Padri Sio Linde Jika demikian, jadi kau memang tidak tahu seluk-beluk urusan ini Ujar Bok Tai Sian Sing Waktu kau menderita penyakit dalam yang aneh dan tidak bisa diobati Konon ada beribu orang gagah dari golongan samping yang berkumpul di Ngergo Pah Keng Untuk menyanjung YI M Sio Chia, mereka semuanya berusaha hendak menyembuhkan kau Tapi hasilnya nihil, semua orang tak berdaya Begitu bukan kejadiannya, memang begitulah, Sahut Leng Hau Tiong Peristiwa itu telah mengegerkan Kang Ong, semuanya anggapa langkah besar rezekimu sehingga mendapatkan perhatian YI M Sio Chia dari Hak Bok Seumpama penyakitmu tetap tak bisa disembuhkan juga hidupmu tidaklah tersiasia Ah, Bok Su Pek suka berkelakar saja, kata Leng Hau Tiong Dan bagaimana kemudian, penyakitmu bisa sembuh? Apakah karena meyakinkan ilmu sakti Ihkin Keng Sio Lim Pei tanya Bok Tai Sian Sing? Bukan, Sahut Leng Hau Tiong Hang Ting Kaisu memang welas asih dan sangat baik padaku Beliau menyanggupi akan mengajarkan ilmu sakti Sio Lim Pei Cuma Sio Tid tidak ingin masuk Sio Lim Pei Sebaliknya ilmu sakti Sio Lim Pei tak dapat diajarkan kepada orang yang bukan murid Sio Lim Pei Maka terpaksa Sio Tid telah menyanyiakan maksud baik beliau Sio Lim Pei adalah bintang kejora dunia persilatan Tak kala itukah sudah dipecat Loa San Pei Sebenarnya baik sekali jika kau terus masuk Sio Lim Pei Itulah kesempatan yang benar-benar sukar dicari Tapi mengapa kau tidak mau yang berarti tidak memikirkan pula akan jiwamu Sejak kecil Sio Tid dibesarkan oleh suhu dan sunio Budi kebaikan beliau Beliau belum dibalas Sio Tid hanya mengharapkan Kela aku akan diberi ampun oleh suhu dan diterima kembali ke dalam Hoa San Pei Maka sama sekali Sio Tid tidak takut mati sehingga mesti masuk perguruan lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!